Pedang wucisan jilid 18. Kedatanganku di tempat ini menantikan kalian atas perintah ketua kami, kedatangan kalian masih sangat diharapkan. Haa, 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 Sutu yang tertawa besar, hendak menangkap kami? Haa, haa, haa. Syang Tin Sutai tidak merasa terhina, ia menganggukan kepala dan berkata, Betul. Ketua kami hendak memaksa membuat undangan keras. Akulah yang mendapat tugas. Kedatangan kalian sangat diharapkan. Sudah lupakan Sutai bahwa kami berhasil mencari kebebasan. Kau kira, kebebasan kalian itu hasil buah tangan atas ilmu pedangmu. Salah, kami membebaskan dirimu, hal itu disebabkan oleh perintah ketua kami. Kalian telah ditunangkan sedari kecil, tapi belum pernah menjadi satu. Hubungan kalian berdua, hendak melihat reaksi, bagaimana hubungan kalian? Kini, ketua kami sudah tahu pasti, maka dia masih mengharapkan kalian berdua, terlebih-lebih Ie Hon Eng, kekasihmu ini sudah siap untuk dinobatkan menjadi calon ketua partai Biarawati Jaya. Aku tidak mau, Ie Hon Eng berteriak. Semua kemauan Biarawati Jaya belum pernah bisa ditolak, berkata Syang Tin Sutai tegas. Lebih baik kau terima saja usul ini. Aku tidak bisa terima, berkata Ie Hon Eng. Aku juga tidak bisa menerima, Su Tuan memperkuat kedudukan kekasihnya. Terpaksa, apa boleh buat, Biarawati Jaya harus menggunakan kekerasan. Memaksa kalian kembali kepada kami. Su Tuan bengong dengan kata-kata Syang Tin Sutai ini, dengan kekuatan apakah golongan Biarawati Jaya hendak memaksa dirinya? Syang Tin Sutai seperti bisa menduga isi hati orang, ia tertawa sebentar dan berkata, Kau sudah bertemu dengan Biarawati Jaya, bukan Su Tuan terkejut. Syang Tin Sutai mengetahui bahwa dirinya telah dipukul oleh Biarawati Jaya. Wah, dari sini terbukti bahwa matematik golongan Biarawati Jaya memang hebat sekali. Mereka dapat mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, mungkinkah termasuk salah satu rencana dari golongan Biarawati Jaya? Syang Tin Sutai berkata lagi, Pek Tong Hie memukul jatuh dirimu, inilah instruksi ketua kami, instruksi bertanya Su Tuan heran. Betul, Pek Tong Hie telah mendapat perintah dari ketua kami, dia ditugaskan menghadang dirimu. Ha ha ha, Su Tuan tertawa, tapi di sini tidak ada Pek Tong Hie ku kira belum tentu dia bisa melukaiku lagi. Kau jangan terlalu percaya, ketahuilah Putri Pek Tong Hie itu telah berada dalam tangan kami, demikianpun dengan barang kesayangannya yang bernama Simrah itu, Belum lama telah dapat kami tangkap, dengan adanya jaminan itu, kami dapat menangkap Putri Pek Tong Hie, Dengan adanya jaminan Putri Pek Tong Hie kami bisa memaksa tokoh silat itu melakukan sesuatu yang berada di luar keinginannya, Bila kami mau, kami bisa memaksa Pek Tong Hie memukul kau lagi. Silahkan Su Tuan menantang, panggillah Pek Tong Hie, panggillah tokoh silat itu, biarlah ia melukai lagi. Tapi ku kira tidak perlu, berkata Syang Tin Sutai, kami telah mempunyai rencana lain yang lebih baik, Kami bisa memaksa kalian berdua turut serta ke dalam markas besar golongan Darawati Jaya, tanpa adanya Pek Tong Hie lagi. Biar bagaimanapun aku tidak bersedia mengikutimu, tapi Ie Hon Eng akan turut serta. Tidak, secara berbareng dan serentak Ie Hon Eng dan Su Tuan berteriak. Dengan suara yang sangat tenang, Syang Tin Sutai berkata, Ie Hon Eng telah menderita keracunan, itulah racun yang kami tebarkan, racun itu khusus tersedia bagi golongan kami, Hanya biarawati jayalah yang bisa mengobatinya, hanya obat biarawati jaya yang bisa memunahkan racun tersebut. Su Tuan menoleh ke arah Ie Hon Eng betul-betul sudah terjadi perubahan, Wajah gadis itu sudah mulai membiru, walaupun hanya sedikit, Tetapi sudah kentara sekali, bahwa Ie Hon Eng sudah menderita keracunan. Inilah yang mengejutkan Su Tuan, dengan kira bagaimana, Syang Tin Sutai bisa menyebar racunnya, Dengan kira bagaimana Ie Hon Eng bisa keracunan seperti itu. Syang Tin Sutai mengeluarkan tertawa dingin, katanya. Lekas beri jawaban, bila mana bertambah lama, aku tidak bertanggung jawab. Di dalam satu jam lagi, bila mana tidak ada pengobatan-pengobatan yang sempurna, Racun itu akan menjalar cepat, sulit untuk diohati. Seperti apa yang Syang Tin Sutai sudah katakan, racun yang ditaburkan ke arah Ie Hon Eng, Sangat jahat tiba-tiba saja, gadis itu terbelalak, tubuhnya pun jatuh. Itulah tanda dari racun yang mulai bekerja. Cepat sekali Su Tuan menangkap tubuh gadis itu, dipepayang agar tidak jatuh. Walaupun demikian, Ie Hon Eng sudah tidak sadarkan diri ia jatuh pingsan. Syang Tin Sutai berkata lagi, Kepintaran dan kecerdikan Ie Hon Eng lebih cocok untuk dinobatkan menjadi anggota biarawati jaya. Karena itu, ketua kami tertarik kepadanya, dia dicalonkan untuk diangkat jadi wakil ketua golongan. Mengapa kau menolak? Sudah ku katakan aku menolak. Pergi berkata Su Tuan tegas. Baik, ku beri waktu satu jam. Bila mana kau tidak memberi jawaban yang memuaskan, jiwa Ie Hon Eng sudah diantar oleh maut. Hati Su Tuan dirasakan menjadi begitu dingin. Setiap langkah dari biarawati jaya sudah diperhitungkan masak-masak. Hebat sekali, kejadian sekali. Tidak ada kesempatan baginya untuk menangkis. Ie Hon Eng diracun orang. Secepat itu pula, tangan Su Tuan sudah menarik pedang. Sereet, ujung senjata sudah berada di bagian ulu hati Syang Tin Sutai. Dengan memberi ancaman yang keras, Su Tuan berkata. Syang Tin Sutai sudah memperhitungkan akan adanya langkah balasan yang seperti ini. Ia tidak terkejut, ia tertawa berkah-kahkan. Haa, 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 tidak berguna, kau tidak bisa menolong dirinya dengan ancaman pedang. Su Tuan berkata dingin, kau telah meracuni Ie Hon Eng. Baik, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, baru meminta obat penawar racun itu. Kukira sudah terlambat, berkata Syang Tin Sutai. Hati aku mati tetapi Ie Hon Eng pun segera mati, berpikirlah baik-baik. Kau tidak akan mati, bila mana kau rela mengeluarkan obat penawar racun itu, berkata Su Tuan. Tidak mungkin, Syang Tin Sutai tertawa ringan. Ujung pedang akan menembus dadamu, Su Tuan memberi ancaman lagi. Ketua kami sudah memperhitungkan akan adanya ancaman balasanmu ini, berkata Syang Tin Sutai. Tapi ingatlah baik-baik, relakah kau mengorbankan jiwa Ie Hon Eng, hanya ditukar dengan jiwaku yang tiada harga? Su Tuan terkejut, alisnya dikerutkan ia berkata. Kau berani mempertaruhkan jiwamu, hanya tidak mau mengeluarkan obat penawar racun itu? Syang Tin Sutai berkata. Anggota biarawati Jaya telah mengangkat sumpah, memandang hidup ini sebagai suatu impian ringan. Ketahuilah tidak guna kau membunuh diriku, aku boleh mati, tapi akan segera disusul oleh kematian Ie Hon Eng, dia keracunan hebat sekali. Di mana ketua partaimu itu bentak Su Tuan. Syang Tin Sutai tertawa puas, ia berhasil menundukkan kegarangan si pemuda, katanya. Mana boleh ku beritahukan kediaman ketua partai kami? Penangkan hatimu bila mana Ie Hon Eng bersedia diangkat menjadi anggota biarawati Jaya, mendapat perhatian khusus dari ketua kami, dari itu turutlah permintaanku. Darah panas Su Tuan menjadi mencair kembali ia mengetahui bahwa Syang Tin Sutai itu tidak berkepandayan, tidak guna menekannya terlalu keras, pedang ditarik kembali dan disimpan ia berpikir keras, bagaimana harus mengatasi kesulitan ini? Syang Tin Sutai membuka suara. Kukira kau tidak rela bukan? Bila mana sampai terjadi Ie Hon Eng mati di depan matamu? Su Tuan belum bisa membuat jawaban, Syang Tin Sutai masih mendesak. Lekas kau mengambil keputusan, jiwanya tidak bertahan lama. Sebelum Su Tuan memberi jawaban yang pasti, melulusi atau menolak permintaan Syang Tin Sutai yang hendak menjadikan Ie Hon Eng sebagai calon ketua golongannya, dari balik sebuah batu melejit keluar bayangan seseorang, dengan suara yang dingin, menalangi memberi jawaban. Bagaimana bila aku yang memberi keputusan? Syang Tin Sutai terkejut, sengaja ia memancing Su Tuan dan anak buahnya telah diberi perintah untuk menggagalkan setiap orang yang hendak merusak rencana mereka, karena itu dia percaya, tidak ada orang lain di tempat itu, kecuali mereka yang bersangkutan. Dengan tiba-tiba saja munculnya orang ini di dalam keadaan yang sangat tegang, tentu saja membingungkannya, orang yang datang adalah seorang wanita ia adalah si pedang emas Jie Ceng Peng. Tampilnya Jie Ceng Peng di tempat itu juga sangat mengejutkan Su Tuan. Langsung Jie Ceng Peng menghadapi Syang Tin Sutai dan berkata, Bolehkah aku turut serta? Syang Tin Sutai memperhatikan gadis golongan Tian Le Meloset itu, ia tidak berkepandayan silat, tapi semua tokoh-tokoh silat tidak lepas dari penilaiannya, ia bisa mengenali siapa adanya tokoh silat itu, katanya. Kukiranona ini adalah tokoh Tian Le Meloset yang ternama, si pedang emas Jie Ceng Peng, bukan? Tepat, berkata Jie Ceng Peng, kalian mempunyai penilaian yang tepat. Sebelum golongan Darawati Jaya mengerjai seseorang, mereka sudah memperhitungkan segala akibat dari tugas-tugas itu, mereka menyelidiki lebih dahulu, siapa yang menjadi musuh-musuhnya dan siapa yang menjadi kawan-kawan dari orang yang bersangkutan. Semua kawan-kawan dan lawan Su Tuan dan Ie Han Eng, tidak lepas dari penilaian Darawati Jaya, termasuk juga Jie Ceng Peng. Jie Ceng Peng berkata siang tin sutai hubunganmu dengan Su Tuan bukan hubungan biasa, bukan kawan juga bukan lawan inilah hubungan aneh. Tapi seperti apa yang ku tahu, hubunganmu dengan Ie Han Eng kurang begitu cocok, kau juga pernah mengadu biru tentang hubungan Ie Han Eng dengan Su Tuan, hampir saja. Pertunangan mereka itu retak karena kesalahanmu, ku kira mereka tidak ingin turut seratanya kau di tempat ini. Dikala Su Tuan belum tahu bahwa dirinya pernah ditunangkan dengan Ie Han Eng, si pemuda pernah mempunyai hubungan baik dengan Chin Bwe, juga mempunyai hubungan yang tidak buruk dengan Jie Ceng Peng. Terakhir, terbukalah rahasia hubungan Su Tuan dan Ie Han Eng, tentu saja muncul rasa cemburu Chin Bwe dan Jie Ceng Peng. Chin Bwe bersifat makan dalam, dia merana dan makan hati diri sendiri. Berbeda dengan Chin Bwe, sifat Jie Ceng Peng bersifat keras, dia mengadu biru dan hampir saja menggagalkan pertunangan Su Tuan dengan Ie Han Eng. Ini adalah sedikit ganjalan yang ada pada Su Tuan dan Ie Han Eng. Sengaja Xiang Tin Sutai mengungkapkan hal tersebut agar kehadirannya Jie Ceng Peng dapat ditolak oleh Su Tuan. Tapi Su Tuan masih bingung atas racun yang bersarang dalam tubuh Ie Han Eng. Jie Ceng Peng tertawa kecil, ia berkata, kalian membuat penyelidikan yang sangat cermat sekali, hei hei. Kukira, kau tidak ada niatan untuk membantu Su Tuan, berkata Xiang Tin Sutai. Karena aku tahu, kau sudah kehilangannya untuk menguasai Su Tuan, tidak mungkin dapat merebut si pemuda dari tangan Ie Han Eng. Di lembah Cui Goat Kiok, Su Tuan pernah menolong dirinya, tapi waktu itu hubungannya dengan Ie Han Eng tidak bisa disamakan dengan hubungannya sekarang, mereka lengket menjadi satu. Berpikirlah baik-baik. Dengan tertawa-tawa Jie Ceng Peng berkata, kau hanya mengetahui yang satu itu, tapi tidak tahu soal lainnya, ketahuilah dia menolong aku satu kali, tapi aku menolongnya sehingga beberapa kali. Kau bertekad untuk mengikut seratakan diri dalam persengketaan ini bertanya Xiang Tin Sutai. Jie Ceng Peng menganggukan kepala. Sudahkah kau tahu, dengan golongan manakah sedang berhadapan Xiang Tin Sutai mulai menggunakan tekanan? Aku tahu, menurut penuturanmu, kalian adalah golongan dari anggota biarawati jaya. Nah bila manakah sudah tahu, itu lebih baik pula. Ketahuilah, bahwa golongan biarawati jaya tidak mudah dihadapi. Golongan biarawati jaya beliau tentu berani menempur Tiam Lameloset, berkata Jie Ceng Peng, hayo serahkan obat penawar racun itu. Metu Xiang Tin Sutai bergerak-gerak, ia menghadapi dua genjetan musuh, tekanan dari Sutu Yan yang keras, dan tekanan baru dari Jie Ceng Peng. Dimisalkan aku tidak mengeluarkan obat penawar racun itu, bagaimana ia menentang? Jie Ceng Peng tertawa, badannya bergerak cepat sekali, dan entah dengan kera bagaimana, dia sudah berhasil menelikung kedua tangan Xiang Tin Sutai, di tangan kanan Jie Ceng Peng telah menggenggam sebutir obat, dengan lain tangan dan merentangkan mulut Xiang Tin Sutai, di jejalnya obat tersebut ke dalam mulut jarawati itu, blek, mulut Xiang Tin Sutai dikatupkan kembali, segeluk, obat itu melalui tenggorokan, masuk ke dalam perut Xiang Tin Sutai sampai di sini, berhasilah gerakan-gerakan Jie Ceng Peng, ia melepas kembali tokoh wanita cerdik pandai tersebut, berdiri dengan senyumannya yang sangat puas. Xiang Tin Sutai hendak mengadakan perlawanan tapi apa daya, kekuatannya tidak bisa disamakan dengan kekuatan Jie Ceng Peng obat itu sudah berada di dalam perutnya, wajahnya berubah segera. Jie Ceng Peng berkata, sudah lama ku nantikan kedatanganmu di tempat ini, semua percakapan-percakapan tadi sudah masuk ke dalam telingaku tapi aku percaya, tidak ada seorang pun yang tidak takut mati, belum lama, aku telah memberi hadiah sebutir racun Goho Asing Hoat. Racun ini bekerja lebih cepat dari racun yang kau berikan kepada Ie Hon Eng, sebelum Ie Hon Eng matiku kira kau kelojotan lebih dahulu. Wajah Xiang Tin Sutai semakin menjadi pucat. Nah, berkata Jie Ceng Peng kau bisa merasakan, bagaimana rasanya seorang yang sudah ditekan dan diberi racun seperti Ie Hon Eng, kau bisa merasakan, bagaimana rasanya orang yang sedang mau mati. Kejadian itu juga menegunkan Sutu Yan, ia tidak menyangka, tindakan si gadis Tian Lea meloset lebih hebat, hanya beberapa gerakan, ia berhasil menekan kegarangan Xiang Tin Sutai. Jie Ceng Peng masih bersetegang dengan Xiang Tin Sutai. Jangan kasamakan aku dengan Sutu Yan, aku adalah orang. Luar, mati hidupnya Ie Hon Eng bukan tanggung jawabku, aku tidak membutuhkan dirinya, tapi mati hidupmu tergantung di dalam tanganmu sendiri, bila kau bersedia memberi obat penawar racun itu, aku pun bersedia menolong dirimu. Tapi bila kau tidak bersedia menghidupkan jiwa Ie Hon Eng, aku pun berpeluk tangan, hendak kita saksikan, bagaimana kau bisa mati terlebih dahulu. Xiang Tin Sutai harus berpikir keras, sama saja dengan Ker Ker yang tadi Sutu Yan berpikir bagaimana harus mengatasi kesulitan ini. Jie Ceng Peng berkata lagi, bagaimana sudah terpikir Allahmu. Lekas serahkan obat penawar racun itu, ku kira tidak ada jalan lain. Bagaimu, ketahuilah, dimisalkan kau tidak mau menurut perintahku sesudah kau mati, ku kira ketua golongan Garawati Jaya segera muncul di tempat ini. Mereka mengharapkan kerelaan Ie Hon Eng untuk menerima jabatan warisan, bukan menghendaki Ie Hon Eng yang sudah mati, ia menghendaki Ie Hon Eng yang segar bugar. Pasti ia memberi pertolongan yang secukupnya, kau mati tidak menjadi soal baginya, tetapi Ie Hon Eng mati akan mengecewakan dirinya, karena itu ku kira dia bisa menolong Ie Hon Eng, sesudah kau mati penasaran. Posisi kedudukan Xiang Tin Sutai menjadi begitu lemah, berkata dengan nada sedih. Jie Ceng Peng, dengan alasan apa kau mencampurkan diri dengan persengketan ini? Betul-betul aku tidak mengerti. Jie Ceng Peng berkata, kiramu, hanya golongan Garawati Jaya yang cerdik. Hanya golongan Garawati yang pandai. Hanya golongan Garawati Jaya saja yang bisa memberi tekanan kepada orang. Disinilah letak kesalahanmu. Xiang Tin Sutai menghela nafas, ia berkata, Kehadiranmu berada di luar dugaan ketua golongan kami, inilah kesalahan Garawati Jaya, tapi kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan yang mendadak di luar perhitungan. Lekas, bentak Jie Ceng Peng, lekas serahkan obat pemunah racunmu, belumkah terasa olahmu bahwa ada satu aliran panas yang mulai naik, merangsang ke arah hulu hati? Desertainya ancaman Jie Ceng Peng itu betul-betul membuat Xiang Tin Sutai bergidik seolah-olah ada satu hawa sangat merangsang ulu hatinya, mungkin juga racunnya mulai bekerja. Baiklah, berkata Xiang Tin Sutai lemah. Aku bersedia menukar obat penawar racun. Di sini letak kepintaranmu, berkata Jie Ceng Peng, aku bersedia menerima obat penawaranmu lebih dahulu. Sinar matus Xiang Tin Sutai memperlihatkan wajah yang ketakutan. Dan ia berkata gemetaran bila aku sudah mengeluarkan obat penawar racun, menolong Ie Han Eng, dimisalkan kau tidak menepati janji, tidak menyerahkan obat penawarmu bukankah aku yang dirugikan olahmu. Kukira tidak mungkin terjadi, ketahuilah dengan ilmu kepandaianku, dimisalkan sama-sama bertukar obat penawar racun. Sesudah mengobati Ie Han Eng dan berhasil, dengan mudah aku dapat membekuk batang lehermu kembali. Dengan mudah aku bisa menjejal kembali racun yang lebih hebat. Kukira kau bisa maklum hal ini, yang kukuhatirkan ialah obat penawar racunmu yang palsu, berani kau main kayu. Berarti menentang penderitaan yang lebih hebat. Karena itu, lebih baik kau serahkan. Lagi-lagi Xiang Tin Sutai terkena pukulan knockout, tidak bicara. Jie Ceng Peng membentak, lekas. Xiang Tin Sutai merogoh-rogoh beberapa waktu dan mengeluarkan obat penawar racun, obat yang tersedia untuk menolong Ie Han Eng diserahkannya kepada Jie Ceng Peng dan berkata, Baiklah. Betul-betul kami jatuh di bawah tanganmu. Jie Ceng Peng tertawa, menyambuti obat penawar racun itu dan membuat pemeriksaan. Sebagai jago dari Tian Le Melosat yang ahli menggunakan racun, ia mengerti, inilah obat penawar racun yang asli, diserahkan kepada Su Tuan sambil menganggukan kepala, ia berkata, Obat betul. Lekas beri makan kepada Ie Han Eng. Su Tuan menerima pemberian obat itu dengan rasa terima kasih, dia berkata, Aku tidak bisa melupakan budimu. Cepat-cepat ia memasukkan obat tersebut ke dalam mulut Ie Han Eng. Tidak lama sudah terjadi perubahan di wajah Ie Han Eng siuman kembali, sehat seperti biasa. Jie Ceng Peng menghadapi Xiang Tin Sutai lagi, katanya kepada biarawati tersebut. Nah, kau boleh meninggalkan tempat ini, wajah Xiang Tin Sutai berubah, dengan tubuh gemetar dia berkata, Kau titik kau. Jie Ceng Peng tertawa berkakakan, ia tertawa geli. Lekaslah kau pergi, dan beritahu kepada ketua partaimu itu, tidak ada semacam obat racun yang bernama Ngo Hoa Sin Hoon. Yang ku berikan padamu tadi, hanya butiran tanah biasa, bukan racun. Legakan hatimu, lekas pergi. Xiang Tin Sutai tertegun sebentar, memandang ke arah Jie Ceng Peng beberapa waktu, memperhatikan keadaan dirinya, dan ini waktu betul-betul tiada tanda-tanda bahwa dia telah kena keracunan, ia telah kena tipu, dipermainkan mentah-mentah. Dia merasa malu kepada diri sendiri dikala mendapat tekanan dan ancaman hebat seperti itu, ia tidak menguasai diri sendiri dan terjungkal di bawah ketololannya, terlalu terburu nafsu ia kalah di bawah kelicinan Jie Ceng Peng. Dengan mengeluarkan helaan napas panjang, keluh kesah yang mengandung kekecewaan. Xiang Tin Sutai membalikan badan, ia mengeloyor pergi. Untuk menempur dengan kekuatan, keras lawan keras, ia bukan tandingan Jie Ceng Peng. Untuk mengadu otak, mengadu kepintaran, dia pun masih kalah setingkat. Hanya menggunakan beberapa gertakan, hanya memperlihatkan sedikit kegesitannya, hanya menggunakan ancaman yang kosong saja, Jie Ceng Peng berhasil menekan Xiang Tin Sutai, si pedang emas berhasil, meminta kembali obat penawar racun, ia berhasil menolong jiwa Ie Hon Eng. Seharusnya, Jie Ceng Peng boleh menjadi bangga atas hasil yang gemilang ini. Tapi kenyataan tidak, matanya menjadi begitu suram memandang ke arah Su Tuan dan Ie Hon Eng, hampir dia mengucurkan air mata. Di dalam soal berebutan Su Tuan, ia tidak berhasil memenangkan Ie Hon Eng, yang berhasil dimenangkan hanya Chin Bue seorang. Di dalam urutan tiga gadis, ia menduduki tempat kedua, ini pun sudah cukup. Memandang kepada mereka beberapa saat, dan Jie Ceng Peng berkata, Ku ucapkan selamat kepada kalian, aku pergi. Tubuhnya melesat, dan di dalam sekejap mati sudah lenyap tanpa bekas. Jie Ceng Peng pergi dengan hati penuh kekesalan, tapi dia boleh puas dengan hasil yang sudah dicapai olehnya itu, ia berhasil memberi pertolongan kepada orang yang dicintai olehnya. Tapi, belum tentu bisa menarik hati Su Tuan. Rasa terima kasih Su Tuan, Ie Hon Eng tidak bisa dilukiskan. Mereka bersyukur kepada pertolongan Jie Ceng Peng, tapi sebelum mereka sempat memberi ucapan terima kasih, pada orang yang bersangkutan si pedang emas sudah pergi jauh. Hawa udara di pantai selatan begitu panas deburan ombak bergerak keras. Su Tuan, Ie Hon Eng berada di pantai laut selatan, memandang ke permukaan air laut yang jauh, Su Tuan melayangkan pikirannya, apa yang dibuat, setelah dia tiba di pulau Tong Hai. Gulungan-gulungan ombak datang terus sambung-menyambung tanpa istirahat. Tidak ada perahu dan tidak ada kapal, mereka tidak bisa berlayar tanpa kendaraan laut itu. Adanya ombak air yang pasang, mengingatkan Su Tuan kepada ilmu sihir Tio Sa'bun. Beberapa kali, Su Tuan bertempur kepada Tio Sa'bun dengan kesusahan, hampir saja dia jatuh di bawah kekejamannya, Tio Sa'bun adalah seorang tukang sihir dan seringkali bisa membuat tokoh silat yang seperti Su Tuan itu terjungkal. Memandang ke arah laut yang jauh, di dalam hati Su Tuan berkata, Ku harapkan saja, jangan bertemu kembali dengan Tio Sa'bun. Dari balik Su Tuan, dari balik sebuah batu yang sangat besar muncul bayangan seseorang, tangannya buntung, dengan pakaiannya yang berwarna hijau berindap-indap maju menghampiri Su Tuan. Deburan ombak itu cukup keras, tapi telinga Su Tuan yang lihai tidak bisa dibiarkan begitu saja, ia sudah dapat menangkap derap kaki di belakang dirinya. Cepat sekali, ia membalikan badan dan ah, dia terkejut, itulah Tio Sa'bun. Hati Su Tuan menjadi kebat-kebit, lagi-lagi dia harus berurusan dengan Tio Sa'bun. Tio Sa'bun memandangi Su Tuan, langkahnya begitu cepat, sinar matanya lurus ke depan hendak menguasai kesejahteraan Su Tuan. Su Tuan, panggil Tio Sa'bun perlahan. Kukira tidak ada semua lengkah O Tio lagi yang menyertai dirimu. Siapa yang berani menantang aku? Menyaksikan kedatangan orang bertangan buntung itu, Ie Hon Eng juga terkejut, dari logat dan lagu suara orang bersangkutan. Dan ia tahu bahwa orang ini pun termasuk salah satu musuh Su Tuan. Tapi Ie Hon Eng tidak berdaya sekali, ia melepaskan dirinya ke dalam rangkulan Su Tuan. Tio Sa'bun mendekati lagi, sinar matanya masih lurus, mencari dan hendak menemukan sinar mati Su Tuan, dengan suara yang mantap ia berkata, Su Tuan, kau masih berada dalam keadaan terluka, jangan kira aku tidak tahu. Kini aku hendak menuntut balas. Meminta kembali sebelah tanganku yang sudah terpapas olehmu. Su Tuan menyedot napasnya dalam-dalam dia harus lebih berhati-hati lagi, bila ia menghadapi Pek Ye Kau Chu Bong Bong Chu dan Pek Tong Hiye sekalian dengan kekerasan, dengan ilmu pedangnya ia masih bisa membuat perlawanan. Lain lagi bila berhadapan dengan Partai Jarawati Jaya, ia harus melawan dengan kepintarannya, kini dia harus menghadapi Tio Sa'bun, bukan dengan ilmu silat, juga bukan dengan siasat kepintaran akal. Tapi harus disertai ketekunan iman. Mendorong Ie Hon Eng ke arah samping, Su Tuan berkata, pergi kau ke sana, berdiri di pinggiran, Ie Hon Eng. Menganggukan kepala, melepaskan diri dari rangkulan Su Tuan. Dan berdiri di satu posisi yang agak baik. Tio Sa'bun dan Su Tuan sudah berhadapan. Ha, 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 Tio Sa'bun tertawa besar. Akanku lihat, bagaimanakah bisa lepas dari tanganku? Sereet, Su Tuan mengeluarkan pedang, di saat ini Tio Sa'bun sedang tertawa tangannya digapaikan, dan entah bagaimana di dalam tangan itu, sudah bertambah sebuah tongkat. Tongkat itu agak aneh, ujungnya terdapat sebuah intan yang bercahaya, sangat terang sekali, memancarkan sinarnya yang menyilaukan pandangan. Sesudah mengalami ketegangan yang seperti itu, hari pun sudah menjadi gelap, dan di dalam keadaan gelap, sinar gelang-gemilang, sinar yang menyilaukan matu dan tongkat aneh Tio Sa'bun semakin bercahaya. Su Tuan menyabatkan pedangnya ke arah Tio Sa'bun, tapi tiba-tiba saja lenyaplah orang tersebut. Suara tertawa terdengar sudah berada di belakang Su Tuan. Cepat Su Tuan membalikan badan, kini dia menghadapi laut, keadaan sudah menjadi gelap, hanya terlihat putih intan permata di atas tongkat aneh Tio Sa'bun. Hati Su Tuan dirasakan semakin tegang, debaran jantungnya begitu keras sekali. Tio Sa'bun menudingkan tongkatnya. Dia mengeluarkan suara bentakan keras. Lihat, belum. Ombak memecah, tinggi sekali, terjadi satu pusaran air yang meletus, dan air ini berubah menjadi gunung, di atas puncak gunung air tersebut berdiri seorang, itulah Chin Bue. Hati Su Tuan menjadi kaget, cepat-cepat ia menenangkan peredaran darahnya, ia tahu, ini hanyalah sebuah hayalan, ilmu sihir yang diciptakan oleh Tio Sa'bun ia harus bisa bersikap tenang, berusaha sedapat mungkin agar tidak terjebak ke dalam perangkap musuh. Dan betul saja, bayangan Chin Bue itu pun sudah lenyap kembali. Hanya terdengar alunan dan deburan ombak di pantai laut. Agak sulit juga bertempur dengan seorang ahli sihir seperti Tio Sa'bun, dikala Su Tuan membuka mata, tidak berhasil menemukan jejak kakek buntung itu. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara orang yang menyebut nama Buddha, suara itu tidak asing bagi Su Tuan, itulah suara si Padri Saleh Putintaisu. Kedatangan Putintaisu di tempat itu tentu sangat menguntungkan Su Tuan. Semua bayangan lenyap, gunung-gunung air itu pun lenyap. Dan semua tersirap. Terpeta kembali wajah Tio Sa'bun, dan terpeta kembali tubuh Tio Sa'bun, pongkat ajaibnya sudah lenyap dari tangan si kakek tukang tenung itu. Hari ini aku tidak berhasil menekanmu lagi, berkata Tio Sa'bun. Tubuhnya dibalikan, dan berjalan pergi. Su Tuan menghembuskan napas lega, dia menengok ke samping, Ie Hon Eng masih berada di sana, gadis tersebut memandang dirinya dengan penuh perhatian. Su Tuan menengok lagi ke lain arah, dari sinilah datangnya suara pujian nama Buddha itu, tentunya Putintaisu segera akan tiba. Betul Putintaisu tiba mendadak, muncul bagaikan bayangan asat lewat, di sebelah Putintaisu, juga terdapat lain orang, inilah seorang wanita, dia guru Chinwe yang bernama Chia Chiu Niu. Munculnya Putintaisu dan Chia Chiu Niu begitu mengherankan sekali, pertama-tama, melepas asap kecil, semakin lama semakin banyak dan baru berpeta bayangan Putintaisu dan bayangan Chia Chiu Niu. Sayang, Su Tuan terlalu meremahkan ilmu sihir Tio Sa'bun. Dan dia percaya bahwa bayangan kedua orang ini adalah tokoh silat, yang betul-betul terjadi, tokoh silat yang hendak menolong dirinya. Su Tuan menghampiri mereka dan memberi hormat, Su Pek, Sukong, Putintaisu tertawa-tawa, dia diam. Chia Chiu Niu mengeluarkan suara dengusan dari hidung, dengan sikap yang tidak puasya berkata, Mengapa kau tidak datang ke gunung Kunlun, menjenguk Chinbue? Su Tuan menundukan kepala, ia telah mempunyai seorang istri, itulah Ie Haneng. Bagaimana bisa memperistri Chinbue lagi? Inilah yang menyulitkan dirinya. Karena itu dia tidak berani ke gunung Kunlun, dia tidak berani menemui Chinbue. Putintaisu berkata, Mengapa kau bisa berada di tempat ini? Su Tuan menundukan kepala ia berkata perlahan, Kami hendak berlayar ke pulau Tonghei. Wajah Chia Chiu Niu berubah, segera dia membentak. Orang yang sudah lupa diri, tidak tahukah kau, betapa sengsara Chinbue yang menunggu kehadiranmu? Mengapa kau tidak pergi ke gunung Kunlun? Chinbue tidak bisa makan, tidak mau makan, ia sangat kurus sekali, kukira tidak lama lagi, bila tidak mendapat perhatianmu dia bisa mati. Su Tuan menundukan kepala semakin rendah, apa yang bisa diperbuat olehnya? Chia Chiu Niu masih mengeluarkan suara bentakan. Su Tuan, kan tega membiarkan Chiu Bue meres makan hati. Pikirlah baik-baik. Su Tuan, semakin bimbang, bagaimana dia harus mengatasi keadaan ini? Dia berpikir dan terus berpikir. Mendadak, terdengar suara pekihkannya seseorang, Su Tuan tersentak kaget, ia sadar dari lamunannya, dan sebelum ini, terasa air yang merendam kaki, merendam lutut dan akhirnya merendam perut. Dikala dia membuka kedua matanya bayangan Putin Taesu dan bayangan Chia Chiu Niu itu pun sudah lenyap, ternyata kejadian tadi hanya berupa hayalan belaka. Di dalam keadaan tidak sadar, Su Tuan sudah hampir bunuh diri, dia terjun ke dalam laut, beruntung tidak sampai tenggelam. Cepat-cepat Su Tuan berjumpa liptan dan ia merayap naik lagi, meninggalkan air laut yang hendak menelan dirinya. Semua kejadian ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Suara teriakan dan bentakan itulah membangunkan Su Tuan. Su Tuan memandang ke arah datangnya suara, di sana terdapat dua orang yang bergumung keras, cepat ia melesatkan diri, itulah si kakek buntung Tio Sokban, dia sudah terjatuh melompat lagi hendak melarikan diri, jatuh lagi, berlari lagi dan jatuh lagi, demikian seterusnya sehingga si kakek tukang tenung lenyap dari pandangan mata. Lawan dari Tio Sokban tidak asing, ialah Seng Moleng Kha Otiok. Seng Moleng Kha Otiok tidak menderita luka, ia duduk bersilat dan mengatur jalan pernapasannya. Kejadian ini mengejutkan Su Tuan, cepat-cepat ia lari menghampiri tokoh silat tersebut. Dikala dekat dengan Seng Moleng Kha Otiok, jago itu pun membuka kedua matanya. Su Tuan, berkata Seng Moleng Kha Otiok perlahan, bagaimana keadaanmu? Lagi-lagi kau yang memberikan pertolongan berkata Su Tuan penuh rasa terima kasih. Imanmu masih kurang kuat, berkata Seng Moleng Kha Otiok. Lalu ia bangkit bangun berdiri, waktu itu keadaan kondisi badannya sangat lemah, ia telah menjalankan pertarungannya yang sangat serius, tidak mudah untuk mengusir Tio Sokban. Su Tuan menerima kritik tersebut, jiwanya memang agak lemah, telah mudah ditipu dan diakali oleh Tio Sokban, ilmu sihir Tio Sokban hanya berhasil kepada mereka yang beriman lemah, tapi tidak mungkin berhasil kepada mereka yang beriman kuat. Su Tuan beriman lemah, maka dia mudah terjerembab ke dalam perangkapnya tapi Seng Moleng Kha Otiok juga cukup kuat, hingga tidak mempan oleh ilmu sihirnya. Di saat Su Tuan menderita sihiran-sihiran Tio Sokban, Ie Han Eng memandang dengan penuh rasa bingung, bagaimana pemuda itu berkali-kali berlompatan di sana-sini, tanpa keruan jun terungannya, inilah membingungkan dia dan di saat itu muncul Seng Moleng Kha Otiok, langsung menempur Tio Sokban, terjadi pertempuran yang sengit, perhatian Ie Han Eng tertarik ke arah pertempuran itu, dan Su Tuan lompat terjun ke dasar laut, hampir saja dia bunuh diri. Semua kejadian-kejadian itu sudah berlalu, kini pertempuran pun sudah selesai, Ie Han Eng maju menghampiri Seng Moleng Kha Otiok dan Su Tuan. Su Tuan berkata kepada si gadis, inilah Seng Moleng Kha Otiok Chiampu Lekas ucapkan terima kasih kepadanya. Ie Han Eng memberi hormat dan mengucapkan terima kasih atas pertolongan Seng Moleng Kha Otiok. Seng Moleng Kha Otiok menganggukan kepala, memandang Ie Han Eng beberapa waktu dan berkata, cukup cantik, memang cantik, menoleh ke arah Su Tuan dan mengajukan pertanyaan. Di mana saja kau, selama beberapa hari ini, Su Tuan berkata, kami diganggu oleh sesuatu golongan yang menamakan dirinya sebagai Partai Biarawati Jaya, maka itu perjalanan kita ke Tonghe terganggu. Oh, Seng Moleng Kha Otiok menganggukan kepala. Su Tuan berkata, dan bagaimana keadaan Chiampu E Seng Moleng Kha Otiok berkata, selalu aku mengikuti dirimu, tapi entah bagaimana, secara tiba-tiba saja, aku kehilangan jejakmu, menyerap-nyerap kabar beberapa waktu, tidak berhasil, dan terakhir aku mencium jejakmu yang menuju ke tempat ini, maka aku menyusul. Su Tuan tertawa, diceritakan pertarungan-pertarungan kepintarannya dengan golongan Biarawati Jaya, dan bagaimana akhirnya mereka bisa berada di tempat ini. Tiba-tiba, napas Seng Moleng Kha Otiok memburu cepat, ia mengatupkan metu dan membenarkan peredaran jalan darahnya. Su Tuan terkejut, cepat-cepat ia bertanya, Chiampu E mengapa? Seng Moleng Kha Otiok bergoyang kepala, dia berkata perlahan, suaranya sangat lemah. Aku menderita luka, luka sangat berat, Chiampu E istirahatlah. Dan betul-betul Seng Moleng Kha Otiok menyusun kembali peredaran jalan darahnya yang sudah kacau itu. Pertempurannya dengan Tio sepun cukup lama, sehingga banyak makan tenaga. Malam itu bisa dilewatkan dengan aman, sehingga sampai hari kedua. Menyaksikan munculnya matahari pagi di pinggir laut, adalah suatu kehidupan yang sangat menarik hati. Pertama-tama wajah dunia memerah seperti api, dunia seperti marah, dan dari sana menonggolah sebuah kepala yang perlahan-lahan menggelusur ke atas, itulah Seng Batara Surya. Su Tuan, I Eh Hon Eng dan Seng Moleng Kha Otiok sudah bangun, mereka bisa turut menyaksikan keindahan alam tersebut. Mendadak Su Tuan berteriak kaget, dia memandang jauh ke langit yang biru, di sana terdapat satu bintik hitam, semakin lama, semakin besar dan akhirnya tiba di atas kepala mereka, itulah burung Raja Wali dari Tong Hai yang besar. Su Tuan mengeluarkan suara kaget, karena dia bisa mengenali itulah burung tunggangan ibu angkatnya Hong Bung. Karena itu cepat-cepat dia berkata, lekas menyembunyikan diri. Tapi kedatangan burung itu cepat sekali, dari atas sudah meluncur satu bayangan, inilah Hong Bung, secepat itu pula dia sudah berada di depan ketiga orang dan mengeluarkan suara bentakan. Tidak perlu sembunyi lagi. Memandang ke arah Su Tuan, Hong Bung membentak keras, Hei, mengapa kau tidak memberi hormat atas kedatangan ibu? Angkatmu! Mengapa kau hendak menyembunyikan diri? Huh, Su Tuan mengeluarkan suara dari hidung, siapa yang menjadi ibu angkatku? Kurang ajar, Hong Bung membentak keras. Anak durhaka, kau mengangkat Sam Kiai Ju Su Win Hong sebagai ayah angkat, aku adalah istri dari Sam Kiai Ju Su Win Hong, mengapa tidak mengakui ibu? Haha, Su Tuan tertawa, betul. Sam Kiai Ju Su Win Hong adalah ayah angkatku, tapi suatu kenyataan tidak dapat disangkal bahwa kau adalah istri yang meracuni ayah angkatku. Siapa yang memberi racun cek sincok kepada ayah angkatku? Wajah wanita berbaju hijau itu berubah, ternyata rahasianya sudah terbongkar. Seperti inikah kelakuan seorang istri bentak Su Tuan gagah? Tutup mulut, berkata Hong Bung, kedatanganku kemari adalah untuk meminta kembali kitab ilmu silat peninggalan pamanku ini. Sebelum Sam Kiai Ju Su Win Hong meninggal dunia, ia pernah bercerita tentang adanya kitab wasiat peninggalan Kieto Jin. Tapi kitab tersebut tidak diserahkan kepada Su Tuan, karena itu Su Tuan tidak tahu. Dimisalkan Su Tuan tahu, juga ia tidak mau menyerahkan kepada Hong Bung yang jahat. Dimana adanya kitab ilmu pedang tersebut berkata Su Tuan. Tentu berada padamu. Tidak. Aku tidak percaya. Terserah, Kieto Jin adalah pamanmu sendiri, mengapa dia tidak menyerahkan kitab ilmu silatnya kepada keponakan, tetapi kepada lain orang? Mendapat pertanyaan yang seperti ini, Hong Bung kalah berdebat tentu saja, ia tidak bisa menjawab, ia tidak bisa memberi alasan yang cukup untuk mengatakan, mengapa Seng Paman tidak menyerahkan kitab silat itu kepadanya, tapi menyerahkan kepada orang luar, Seng Kie Ju Su Win Hong itu sudah diterima sebagai murid, poh hubungannya tidak begitu rapat, seharusnya ia menyerahkan kepada Seng Kemenakan, bila mana Hong Bung mempunyai hati yang cukup baik. Su Tuan, Bentak Hong Bung. Tidak mau kau menyerahkan kitab peninggalan itu? Sudah ku katakan kitab tersebut tidak berada padaku. Baik, ku kira kau tidak mau bicara sebelum aku melakukan kekerasan. Sampai di sini, Seng Moleng K.H.O. Tiok juga turut bicara. Hem menggunakan kekerasan. Baik, kami akan melawanmu, menengok ke arah jago tersebut, Hong Bung tertawa berkah-kahkan. Ia berkata, Hendak menempur aku kalian bertiga belum merupakan tandingan. Tapi kami tidak bisa menerima hinaan, jawab Su Tuan. Hong Bung adalah salah satu dari jago Tong Hei, ilmu kepandainya hanya setingkat di bawah Seng Kie Ju Su Win Hong. Karena itu, ia mempunyai kekuatan untuk mengalahkan tiga kekuatan di hadapannya. Kini dia berkata, Aku tidak akan menghina kalian, begini sajalah kuatur. Aku membiarkan si biru menukik ke langit sehingga tiga kali, dan bila mana sebelum dia terbang pulang pergi sampai tiga kali ini, kalian bertiga bisa melarikan diri, aku tidak akan mengganggu lagi, tapi bila mana kalian bertiga tidak melarikan diri, satu persatu akan mati di tanganku. Si biru adalah nama barang Raja Wali Sakti dari Tong Hei itu. Inilah kata-kata yang terkebur sekali, dimisalkan Seng Mow Leng Kha Otiok dan Su Tuan tidak berada dalam keadaan luka, tentu saja mereka bisa menempurnya dengan bebas, tidak perlu melarikan diri, tidak mungkin Hong Bung bisa membuat pengejaran. Tapi keadaan lain, Su Tuan terluka, Seng Mow Leng Kha Otiok juga belum sembuh betul, I Eh Hon Eng tidak berkepandaian silat, mana mungkin mereka bisa melarikan diri. Tidak seorang pun dari mereka yang memberi jawaban. Hong Bung berkata lagi, bagaimana? Kukira kalian tentunya tidak puas, boleh saja kalian mengundang jago undangan, siapapun boleh. Aku memberi kesempatan waktu si biru menukik ke atas pulang pergi tiga kali, dan aku berpeluk tenang tetap di tempat ini, membiarkan kalian pergi lari, atau membiarkan kalian mengundang datang jago lain. Hong Bung terlalu percaya akan kecepatan terbang burung Raja Wali saktinya. Su Tuan dan Seng Mow Leng Kha Otiok masih berpikir-pikir, mungkinkah mereka bisa menghindari kejaran Hong Bung? Mengingat adanya burung Raja Wali sakti yang hebat itu. Mereka diam, tidak bicara. Hong Bung segera melaksanakan apa yang sudah dikatakan tadi, dia mengulurkan tangan dan memberi perintah kepada Seng Raja Wali sakti terbang ke atas. Raja Wali sakti dari Tong Hei itu sangat indah, juga mengerti tanda aba-aba yang diberikan kepadanya, Weng, ia terbang langsung ke langit yang tinggi. Semakin lama, bayangan burung Raja Wali itu sangat kecil, dan akhirnya menjadi satu titik hitam yang jauh di ujung angkasa. Hingga sampai batas di ujung langit itu, dia menukik kembali dan turun ke arah permukaan tanah. Seng Mow Leng Kha Otiok menol tangan Su Tuan dan berkata, Lekas lari? Apalagi yang ditunggu maka ketiga orang itu pun. Lari, Ie Hon Eng tidak berkepandaian silat, dengan sekali saw, Su Tuan merangkul tubuh gadis tersebut dan dibawanya lari. Merendengi dirinya adalah Seng Mow Leng Kha Otiok. Jago wanita dari daerah Tong Hei Hong pun tertawa dingin, dibiarkan saja ketiga orang muda itu melarikan diri. Dia menyaksikan dari jarak jauh, sampai di manakah mereka bisa melepaskan diri dari kekangannya. Su Tuan bertiga sudah mencapai puluhan tombak. Tapi, Raja Wali dari Tong Hei itu gesit sekali, dia sudah mematok tanah, berbangkit kembali dan sudah menjadi titik yang kedua kalinya, menerjang awan tinggi dan lenyap di awang-awang. Wanita berbaju hijau Hong pun mengeluarkan tertawa dingin. Si burung sudah menukik kembali, mematok tanah yang kedua kalinya. Di saat ini Su Tuan menengok ke belakang, menyaksikan gerakan Seng Burung, hatinya tergerak itulah salah satu jurus yang terdapat di dalam sari ilmu pedang maya nada. Akaha, pemuda kita mengeluarkan teriakan tertahan. Raja Wali Sakti sudah menerjang awan, inilah terjangan yang ketiga kali. Benak pikiran Su Tuan berkilat cepat, Ternyata, ilmu pedang maya nada adalah sari-sari dari satu macam ilmu silat peninggalan zaman perbakala, kunci set berada di dalam, bagaimana merangkaikan ilmu-ilmu yang tidak sama itu, bagaimana menyambung gerakan dari ilmu yang tidak mempunyai hubungan itu. Beginikah tidak ada hubungan sama sekali? Betulkah tidak ada rangkaian yang menjadi satukan ilmu silat itu? Secara tidak disengaja, Su Tuan menemukan kunci set tersebut, gerakan si biru dari tongtai itu mengilamkan dirinya, bagaimana harus merangkaikan ilmu silat yang tidak sama. Ternyata, semua ilmu silat itu ditujukan untuk menyerang orang, menjaga diri sedikit banyak tentu terdapat persamaan. Bakat dua orang tidak sama, kesukaan orang pun tidak sama, karena itu terjadi perbedaan dari aliran-aliran tokoh silat. Sepuluh macam ilmu silat peninggalan purbakala tidak terkecuali perbedaannya, ilmu-ilmu telah diakinkan oleh seseorang. ILMU Pedang Maya Nada sudah diberi kombinasi yang lebih sempurna juga terdiri dari satu aliran. Sedikit banyak, masih ada keselarasan. Dari gerakan lukisan burung Raja Wali Sakti Tonghei, Su Tuan mendapati lam, ia berhasil menemukan kunci set, bagaimana harus mengkombinasikan ilmu-ilmu itu. Satu persatu, semua gerakan dari sepuluh macam ilmu peninggalan zaman purbakala memain di hadapannya. Su Tuan berusaha menyatukan ilmu ini. Bukan ilmu biasa, dalam waktu yang singkat mana mungkin bisa berhasil cepat. Kejadian ini membingungkan Seng Moleng Kha Otiok, segera membentak. Hei, apa yang kau pikirkan? Su Tuan tersentak bangun dari lamunannya, ia menengok lagi ke atas, di sana sudah tiada jejak burung Raja Wali Sakti itu, Seng Burung sudah menukik lagi, sedang menutup tanah. Inilah gerakan ketiga kalinya. Menoleh ke arah samping, di mana terdapat sebuah goa batu, sangat kecil tapi cukup kiranya untuk menyembunyikan tiga orang. Su Tuan melesatkan diri, masuk ke dalam goa tersebut. Seng Moleng Kha Otiok juga membayangi Su Tuan ia menguatirkan keselamatan Su Tuan dan Ie Hon Eng. Bagaimana ketiga orang itu mengelakkan bahaya ancaman Hong Bun? Di bawah ancaman Hong Bun mau tidak mau, Su Tuan, Ie Hon Eng dan Seng Moleng Kha Otiok bertiga harus melarikan diri. Mereka mempertahankan diri memasuki sebuah goa yang sangat kecil. Raja Wali Sakti dari Tong Hai sudah berhasil pulang pergi Tiga Rit, kini ia terjun kembali dan mematuk tanah. Hong Bun sangat percaya kepada kecepatan Seng Burung piaraannya, maka ia berjanji, sebelum Burung Raja Walinya dapat menukik sehingga tiga kali, ia tidak akan turun tangan dan membiarkan Su Tuan bertiga melarikan diri atau mengundang jago lainnya, membela Su Tuan dan menempurnya. Kegesitan Raja Wali Sakti dari Tong Hai betul-betul tidak mengecewakan di saat itu dia sudah berhasil menempuh batasan yang ditentukan. Hong Bun melejitkan kakinya, menyusul ke arah Su Tuan bertiga ini waktu, Su Tuan bertiga sudah lenyap di balik goa, tapi goa itu terlalu kecil, tidak berguna sama sekali. Di depan goa tersebut Hong Bun berteriak. Su Tuan, apa guna kau menyembunyikan diri di dalam goa ini? Seng Moleng Kha Otiok mengujurkan keringat dingin, menengok ke arah Su Tuan. Si pemuda acuh tak acuh, seolah-olah tidak mendengarkan kata-kata Hong Bun. Di luar goa masih terdengar suara Hong Bun, jago wanita dari daerah Tong Hai ini segera melengkingkan suaranya. Su Tuan, mungkinkah hendak memaksa aku menyeret kalian keluar? Ie Hon Eng menggoyang-goyangkan Su Tuan, dengan maksud agar si pemuda bisa memberikan jawaban. Seng Moleng Kha Otiok bisa memahami apa yang sedang dipikirkan oleh Su Tuan, karena itu ia segera memberi isyarat, Ie Hon Eng tidak mengganggu ketenangan si pemuda. Seperti apa yang kita ketahui, Su Tuan sudah merangkaikan sepuluh macam ilmu-ilmu peninggalan zaman perbakala, dengan intisari ilmu pedang maya nada, disatukannya dan dirangkaikannya semua ilmu-ilmu itu. Maka ia menekunkan diri memisahkan keadaan dengan dunia luar. Hong Bun di luar goa hilang sabar, berteriak-teriak berkali-kali tanpa ada hasilnya, ia mulai menampilkan diri, hendak memasuki goa melongokan kepalanya ke dalam. Dikala kepala jago wanita dari Tong Hai itu menampilkan diri, Seng Moleng Kha Otiok mengayun tangan, disana telah bertambah. Sebuah kipas, dengan kipas ini dia menotok ke arah hidung Hong Bun. Semua persiapan tempur telah disiapkan, Hong Bun bukan seorang yang sangat lemah, ia berani berlaku nekat karena mengunggulkan ilmu kepandainya yang cukup tinggi, melihat datangnya serangan kipas Seng Moleng Kha Otiok, dengan menggunakan tiga jari menangkap ujung kipas itu. Gerakan Seng Moleng Kha Otiok lebih cepat, tapi gerakan Hong Bun lebih cepat lagi, sebelum Seng Moleng Kha Otiok berhasil merubah kera, atau menarik kembali kipasnya, ujung kipas itu telah berhasil ditekan oleh tiga jari Hong Bun, dan secepat itu pula, kipas di tangannya berhasil direbut oleh jago Tong Hai itu. Seng Moleng Kha Otiok dipaksa menggunakan tangan, menyerang tiga kali. Tiga kali pula Hong Bun menerima serangan-serangan itu. Wajah Seng Moleng Kha Otiok menjadi pucat, cepat-cepat ia mundurkan diri, memasuki guahwa lagi. Sayang, sekali guahwa itu telah terlalu sempit, tidak bisa mundur ke belakang jauh, ia terjepit di ujung tembok. Hong Bun merasa terhina, bila mana ia sampai harus menerjang orang memasuki guahwa yang seperti tikus, ia tidak mendesak lagi, dan mengundurkan diri, menantikan ketiga mangsanya di mulut guahwa. Kejadian ini melegakan hati Seng Moleng Kha Otiok, untuk sementara mereka bisa terhindar dari bahaya. Terdengar suara Hong Bun di luar guah, Seng Moleng Kha Otiok, berani kau bertempur di luar guah? Seng Moleng Kha Otiok malu untuk mengucapkan tidak berani, seharusnya ia menerima tantangan itu. Tapi keadaannya akan lebih buruk lagi, pasti ia akan celaka, besar juga kemungkinannya, mati di tangan si jago wanita Tong Hai itu. Walau jiwanya tertekan, walau mereka terhina, apa boleh buat, Seng Moleng Kha Otiok mengumpat di dalam guahwa. Sekali lagi Hong Bun bertindak memasuki guah itu. Seng Moleng Kha Otiok tidak menjadi lengah karena mundurnya Hong Bun, ia lebih mengenal baik seluk-beluk keadaan manusia, mengundurkan diri, bila hendak mencapai kesuksesan. Seng Moleng Kha Otiok tidak berani berpikir ke tempat lain, benak otaknya dipusatkan bagaimana harus menghadapi Hong Bun. Di saat bayangan Hong Bun terpeta untuk kedua kalinya, dengan mengerahkan penuh semua tenaga yang ada, Seng Moleng Kha Otiok mendorong kedua tangannya keluar guah, hendak memukul si jago wanita dari Tong Hai. Hong Bun juga pandai bersiasat, ia selalu siap sedia, bukan masuk semi barang masuk, dikala tangan Seng Moleng Kha Otiok dijulurkan ke depan, Hong Bun menjadi girang, inilah yang dikehendaki olehnya. Dengan melentikan sepasang alis, ia memapaki datangnya serangan itu. Berbeda dengan serangan Seng Moleng Kha Otiok yang bersifat keras, juluran tangan Hong Bun sangat perlahan sekali, tenaga itu terlalu lunak. Hal ini menggirangkan Seng Moleng Kha Otiok, dalam hati ia berpikir, sungguh kebetulan, apa yang kau bisa lakukan atas tenaga penuhmu ini? Seng Moleng Kha Otiok memperkeras tenaganya, dan mempercepat gerakan pukulan tadi. Di saat itu, telapak tangan keduanya membentur menjadi satu, tiba-tiba saja wajah Seng Moleng Kha Otiok menjadi berubah sepasang, telapak tangannya lengket di tempat, tangan tidak ada hasilnya seperti memukul karet busa atau kapas yang empuk, terpendam begitu saja. Seng Moleng Kha Otiok lebih terkejut lagi, mana kala dan tangan Hong Boon terdapat bawa sedotan yang sangat besar, kini ia terhisap keluar, posisinya bergoyang. Di sini letak kepintaran Hong Boon, untuk memukul secara keras sangat mudah, bisa saja tapi akibatnya lain lagi, daripada melakukan tenaga keras lawan keras, ia menggunakan sedikit tipu musliat, menyedot sehingga Seng Moleng Kha Otiok meninggalkan goa persembunyian. Seng Moleng Kha Otiok berusaha mempertahankan kuda-kudanya, sepasang kaki ditancap keras. Tapi tidak berhasil, sedotan Hong Boon itu terlalu hebat, tubuhnya mencelat, meninggalkan tempat semula sehingga keluar dari dalam goa. Di dalam waktu yang bersamaan, Su Tuan sudah berhasil meyakinkan dan merangkaikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari olehnya, ia membuka sepasang meta, dan kini ia kehilangan jejak Seng Moleng Kha Otiok, di situ hanya Iehoneng. Si gadis menjerit kaget, karena tersedotnya Seng Moleng Kha Otiok keluar goa. Bayangan sepasang kaki Seng Moleng Kha Otiok yang tersedot keluar dari goa tempat itu masih terpetah. Tidak ada kesempatan banyak untuk Su Tuan berpikir tangan kanannya mengeluarkan pedang, dengan tangan kiri ia mengempit pinggang Iehoneng, pedang diputarkan demikian rupa, dengan desiran yang luar biasa, memapas semua dinding-dinding goa tersebut dan tubuhnya melejit keluar. Terdengar suara reruntuhan batu yang saling susul, goa di mana yang menjadi tempat sembunyi sementara Su Tuan sekalian itu lelah lenyap begitu saja, beratap langit, itulah akibat dari serangan pedang Su Tuan tadi.